oke sobat dealmobil dimanapun berada kembali lagi dengan channel kami channel dealmobil.id yang dimana channel kami mereview unit-unit mobil second kami berkualitas dijamin sobat dealmobil hanya ada dimana hanya ada di dealmobil.id kali ini kita kedatangan yang namanya honda hrv sobat dealmobil tahun 2018 matic cpt sobat dealmobil disinilah bentuknya sobat dealmobil yang saya tahu ini ya sobat dealmobil honda hrv ini semula ada di tahun 1998 sampai 2006 lalu ada lagi 2014 sampai sekarang berarti generasi ke generasi ke generasi ke generasi ini kemungkinan generasi keempat begitu sobat dealmobil inilah wujudnya sobat dealmobil hrv seperti CRV kayaknya sepertinya sobat dealmobil namun lebih feminim ini sobat dealmobil karena ini tipe mobil yang SUV mini begitu sobat dealmobil inilah sobat dealmobil sebenarnya sobat dealmobil untuk tipe mobil hrv ini sobat dealmobil itu ada beberapa tipe sobat dealmobil ada tipe A, S, E, dan PSTG nah ini untuk tipe A ini adalah tipe E jadi dibawahnya PSTG dibawahnya yang paling tinggi dan bukan paling rendah begitu sobat dealmobil tapi semuanya hampir sama sih sobat dealmobil hanya fitur-fiturnya saja yang beda kalau PSTG kan ada sunroofnya bahasanya di atasnya begitu sobat dealmobil kalau ini belum tapi sama sobat dealmobil oke langsung detailnya saja langsung saya akan menjelaskan sobat dealmobil dari bodi masih munus sekali sobat dealmobil bodi mesin kaki-kaki anti hujan anti tabrakan hanya ada di dealmobil jokomotor yang menjual mobil second berkualitas tanpa kayak gitu no 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 begitu sobat dealmobil bodinya masih mulus sekali sobat dealmobil dari tampak depan lampunya juga masih mulus belum kuning sayang ini masih halogen tapi halogen itu sangat berguna sobat dealmobil saat panas saat hujan saat kabut ini juga sangat berguna begitu sobat dealmobil dan ini juga list-list depannya masih bagus warna hitam dan chrome begitu sobat dealmobil dan foglame nya juga masih cernih masih padang masih terang bahasanya belum menguning sobat dealmobil beginilah sobat dealmobil wujud dari tampak depan agak besar sobat dealmobil tapi kelihatannya minim sobat dealmobil soft mini gitu terus ini juga masih bagus belum terlihat ada kentengan-kentengan masih original sekali sobat dealmobil kacanya juga masih terang belum jamuran sudah dipasangi kaca film mungkin ini ya mungkin ini sekitar 70%an ini gelapnya masih bagus sobat dealmobil begitu mungkin dari tampak samping sobat dealmobil ini tampak samping sobat dealmobil dari honda hrv tipe e sobat dealmobil sepion jelas sepion sudah ada lampu sainnya dan mirror elektrik atau sepion yang bisa nutup buka sendiri begitu sobat dealmobil dan ini juga ada variasi list hitam yang sangat menunjol biasanya tuh diantara honda mobilio BRV CRV HRV biasanya memang menunjol kan begini sobat dealmobil list list begini band masih tebal sekali sobat dealmobil tebal sekali ring 17 sobat dealmobil ini ring 17 belaknya juga udah belak racing pasti jelas lah kuat sobat dealmobil yang namanya HRV apalagi produk dari honda begitu remnya juga rem cakram depan belakang cakram semua dijamin mantap begitu sobat dealmobil lanjut sobat dealmobil handle nya udah ada variasi krum sobat dealmobil dan ini juga udah ada talang air sobat dealmobil begini lanjut ke belakang dan ingat sobat dealmobil ini hampir CRV HRV memang handle nya disini ya sobat dealmobil rata-rata disini jangan salah kadang ada parodi sobat dealmobil orang yang gak tau mobil bingung cari gimana ini handle nya handle nya yang dibuatnya kayak ini sobat dealmobil kayaknya 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 orangnya hirang menurah ketua disini sobat dealmobil dan ini sobat dealmobil nih disini ada kayak sayap hiu sebenarnya ini antena sobat dealmobil kebanyakan begitu sobat dealmobil lanjutlah sobat dealmobil lanjutlah sobat dealmobil ayo kita ke belakang dan inilah wujud bodi belakang HRV sobat dealmobil masih mulus sekali belum dek seperti bakpao tapi agak besar begitu sobat dealmobil bodinya soft mini lah rasanya kacanya masih bagus sudah ada wiper belakangnya kalau hujan pasti sangat bermanfaat sekali sobat dealmobil bodi juga masih mulus biasa selalu ada list list kayak gini warna hitam identik dengan Honda BRV mobilio GRV HRV rata-rata begini sobat dealmobil oke ini juga ada emblem emblem Honda merek dan HRV begitu sobat dan ini juga ada emblemnya EVTEC untuk kacanya kaca ini sobat dealmobil kaca lampu lampunya ini masih jernih sekali tapi dalam-dalamnya juga kayak kristal ini model-model bagus ini sobat dealmobil kalau di rem menyalanya tuh terang sekali teknologi ini bagus ini juga ada yang menambah estetik spoiler atau topi sobat dealmobil udah ada lampunya lampu rem lah bahasanya biar menyala kalau malem-malem kacanya juga masih original belum pernah ganti ini masih bagus banget belum menguning dan belum menjamur detik dari belakang lah sobat dealmobil baguslah sobat dealmobil lanjut sobat dealmobil dari samping tanan masih sama sih kayak tadi kayak samping kiri sobatin mobil begitu sobatin mobil lanjutlah sobatin mobil kita langsung ke dalam aja ke interior mau gak sobatin mobil oke sobatin mobil lanjut ke interior sobatin mobil dan inilah yang dinamakan interior HRV sobatin mobil sangat mewah sekali kan sobatin mobil begitulah ingat sobatin mobil sudah engine star jadi pakai kunci kayak gini pakai remote kayak gini nah transmisi metik ya sobatin mobil ada P R N D dan saat dan S maaf sobatin mobil inilah wujud interior HRV sobatin mobil ini juga ada lampunya lampunya pencetan ke atas aja kita pencet sedikit aja udah nyala udah enak sekali begitu sobatin mobil ini juga ada apa namanya buat penghalang panas silau begitu sobatin mobil dua-duanya ada oh keren nih sobatin mobil ada kacanya dan antar lampunya oh keren nih buat mengacah gimana sobatin mobil mantap enggak arung ganteng arah pelaknya apa-apa sobatin mobil begitu sobatin mobil coba masuk sini ini untuk langit-langitnya HRV sobatin mobil masih bersih sekali belum ada kotoran dan apa-apa ingat sobatin mobil saya paling suka biasa saya paling suka dengan mereview mobil yang enggak bau apak terus yang kedua enggak bau rokok itu saya paling suka sobatin mobil karena mobil yang enggak bau rokok dan enggak bau apak itu adalah mobil yang sangat rawat cara saya begitu loh berarti dia walaupun orang yang merokok tapi janganlah ngerok di mobil gitu karena baunya enak begitu seperti lanjut seperti mobil inilah dashboard depannya seperti mobil dashboardnya elegan sih enggak ada enggak banyak enggak terlalu banyak lekukan-lekukan rata begini rata jadi untuk yang duduk di depan kiri itu leluasa Pak kalau lihat depan seperti mobil begitu ini juga di sini ada AC-AC nya AC untuk sebelah kiri di sini juga ada AC lagi di sini ada nah saya lagi saya nyalakan ya mau gelap sobatin mobil nah ini juga ada dashboardnya ini buat isi barang apalah sedikit-sedikit enggak terlalu banyak ini sih apa namanya buat wadah-wadah apa di barang atau apa ini apa ini Oh ini buat nge-charge macam handphone atau apa begitu ya mantap sih sobatin mobil coba ya kita kita nyalakan sobatin mobil start engine-nya jangan lupa remnya diinjar nah begitu sobatin mobil dan untuk head unitnya sobatin mobil head unitnya sudah touchscreen ini sudah touchscreen ini sekitar kayaknya ini udah 7-8 ini 8 inch ini maksudnya sobatin mobil untuk ininya udah ada medianya udah ada flash disk terus apa namanya Auk bluetoothnya ada mungkin ini sobatin mobil bagus ini kekinian banget sobatin mobil mantap jiwa lah sobatin mobil AC nya juga udah digital sobatin mobil AC nya sangat digital begini pencetan bener-bener ini super digital sobatin mobil nih mewah lah sobatin mobil Honda tuh itu nggak pernah dilakukan sobatin mobilnya namanya Honda itu selalu mantap untuk teknologi mesin dan lain-lain Honda sangat mantap sobatin mobil ini untuk tipe E ya sobatin mobil untuk apa namanya ini RPM RPM nya nih speedometernya itu ada ada di gas sobatin mobil ada gasnya buat gas dan ada buat kilometernya dan disini ada apa namanya kayak buat suhu dan bensin sangat mewah lah elegan untuk setirnya juga sobatin mobil ini setir enggak terlalu besar enggak terlalu kecil pas sekali sobatin mobil juga ada steering suite nya udah ada tombol volume-volume buat nyambung langsung ke audio sobatin mobil begitu sobatin mobil dan ini juga sobatin mobil udah ada power windows spion per windows nya udah ada empat al power windows jadi untuk berkendara enaklah depan belakang enak tinggal pencet aja dan spionnya juga spionnya juga sudah apa namanya mirror elektrik bisa buka sendiri begitu coba tunjukkan kamera nutup sendiri buka sendiri nah ini sangat berguna sekali saat kita berparkir-parkir begitu sobatin mobil oke sobatin mobil lanjut ya sobatin mobil dan ini sobatin mobil ada satu sobatin mobil yang sangat identik dengan Honda HR-V ini sobatin mobil yaitu brake hold apa sih ini brake hold sobatin mobil nah sobatin mobil brake hold itu adalah fitur parkir brake hold elektronik nah penahan rem secara otomatis mempermudah saat macet lampu merah ditanjakan begitu jadi kalau ini diklik ini ada tombol mas coba kamera ini ada tombol hijau disini kelihatan nggak nah disini tombol hijau jadi begini saat kita berkendara entah itu di macet atau di perempatan kita berhenti jack berhenti ya kita ngeram gitu mas terus otomatis dia nggak akan jalan karena kita menggunakan teknologi brake hold jadi otomatis dia kayak itu loh kayak hand rem nggak akan jalan mas nggak akan jalan ini kalau udah pakai ini pakai brake hold begitu loh jadi begini ini belum dipencet ya belum ada ini misal macet kita jalan terus kita rem kita menggunakan ini tep pencet warnanya hijau nah terus kita jalan di gas jalan tapi ketika kita nggak ngegas nggak akan dia jalan mobil ini ini yang namanya teknologi brake hold begini sobat di mobil dan ini juga hand remnya ini harumnya mas coba-coba kamera lagi kamera lagi ini karena teknologi nih biasanya harumnya hand remnya kan gini dan ini harumnya gini sobat di mobil nah begini sobat di mobil nah ini buat buka terus ke atas buat narik hand rem ulangi ya kalau ke bawah kita untuk buka buat jalan kalau ke atas kita buat narik dalam artian tuh ditarik hand remnya terus dia nggak akan jalan bener-bener teknologi kekinian cuma ada di honda sobat di mobil begitu sobat di mobil kemungkinan begitu sobat di mobil untuk dashboardnya ini juga mewah kepenak nggak pernah tidak google lah yang namanya honda lah sobat di mobil disini juga ada ruang-ruangan buat minuman sobat di mobil begitu aku saya matikan saja ya sobat di mobil oke yang namanya star engine begitu sobat di mobil ini ya sobat di mobil yang namanya coknya tuh omber sekali sobat di mobil nyaman luas bahasanya saya selalu ngomongnya salah omber omber kan bahasa jawa sobat di mobil kalau bahasa indonesinya luas gitu sangat enak sekali joknya begitu sobat di mobil nah ini terus buat ke depan belakangnya juga masih enak omber sekali luas bahasanya sobat di mobil untuk disini juga ya mas? cara masnya gimana? luas nggak? luas begitu nggak pernah diragukan lah ya yang namanya honda ya lanjut ke belakang sobat di mobil oke ini jangan lupa nah yang gak tahu HRV ini handle nya di sini bukan di sini oke sobat di mobil karena banyak parodi pada ngecek nah beginilah sobat di mobil maaf ini terlalu ke belakang sobat di mobil nah jadi ini di depanin nah ini pas dulu untuk di depan nah bayangin sobat di mobil sangat luas sekali kemungkinan ini ya untuk 3 keluarga cukup sobat di mobil, eh 3 keluarga 3 orang 1, 2, 3, ini sangat cukup sekali apalagi kalau untuk keluarga-keluarga kecil anaknya 3 atau 2 ini sangat cukup sekali sobat di mobil jangan sangat lega, ini juga ada apa namanya, ini handle buat pegangan saat berkendara begitu sobat di mobil sangat, itulah, luas lah sobat di mobil, oh biar bahasanya sobat di mobil disini juga nih, ada sedikit-sedikit bagasi kecil lah, buat isi apa terus ini juga ada speakernya speaker, kayaknya 6 ini nih, suaranya juga oke sobat di mobil, intinya Honda tuh jangan diragukan lah sobat di mobil begitu sobat di mobil oke lanjut sobat di mobil, tadi ada yang lupa sobat di mobil saya belum menerangkan bagasinya bagasinya sih bagaimana sempit atau luas, kita langsung buka aja sobat di mobil, hidroliknya hidroliknya masih bagus sobat di mobil masih sangat mantep pak sobat di mobil saya juga baru tau ini sobat di mobil sangat lebar sekali sobat di mobil ini kemungkinan hampir mau satu meter kurang lah sobat di mobil gila ini sobat di mobil gila banget ini buat koper berapa ini satu, dua, tiga, numpuk enam koper mungkin bisa ini sobat di mobil galon, ya muat mantep padanya sobat di mobil kalau gak percaya nih sobat di mobil lebar banget sobat di mobil lebar banget sobat di mobil ternyata saya baru tau nih sobat di mobil lebar banget sobat di mobil mantep nih sobat di mobil ini lah yang dinamakan bagasi HRV sobat di mobil 2018 matic mantep lah yang namanya honda gak pernah diragukan lagi tadi saya bilang honda gak pernah diragukan lagi lanjut lagi sobat di mobil kita lanjut ke mesin mesinnya oke sobat di mobil yang sudah menggunakan evitec coba penasaran sobat di mobil langsung ke mesinnya begitu kita buka kapnya dulu ya beginilah wujud mesin honda hrv sobat di mobil beginilah mesin honda hrv ini sobat di mobil menggunakan 4 silinder sobat di mobil begitu menggunakan teknologi CVT ini ditenagai oleh mesin petrol 1500cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris 4 value dan SHHC dan menggunakan transmisi variable speed CVT yang menyuguhkan tenaga 180 maaf 118 hp dengan torsi 145 Nm jadi ya sobat di mobil sebenarnya ini walaupun 4 silinder ini tenaganya oke sekali dan irit juga sobat di mobil banyak yang bilang metik sama manual lebih iritan metiknya tapi banyak yang bilang juga tergantung supirnya drivernya sobat di mobil sebenarnya semua mobil sekarang sih teknologi sekarang hampir irit semua lah mobil lah sobat di mobil begitu mesinnya sangat bersih tidak ada yang berkarat dalam artian tidak pernah yang namanya kebanjiran begitu sobat di mobil masih bagus sekali lah masih terawat sekali sobat di mobil untuk kapnya nih belum ada yang namanya apa namanya ya lecet lecet lah berarti ini masih aman begitu sobat di mobil sekian ya sobat di mobil review dari saya sobat di mobil bila ada salah kata atau salah informasi tolonglah dibenarkan ya sobat di mobil di komentar lah deskripsi begitu sobat di mobil karena apa yang namanya saya juga sedikit ada wawasan buat nerangin ini cuma sedikit kalau ada yang mau nerangin lagi saya ada salah kata monggo di komentar begitu sobat di mobil jadi sobat di mobil untuk yang mau beli atau mau jual jual juga gak apa-apa mau beli atau mau jual silahkan ke showroom kami deal mobil jalan pahlawan nomor 83 Tanjung Purwokorto begitu sobat di mobil karena dimana kami menjual mobil second berkualitas begitu sobat di mobil mau cash kredit tempo tukur tambah bisa sobat di mobil apalagi apa pelayanannya jelas cos begitu sobat di mobil sih ngerap kredit bisa jadi asli tengk jadi tarmin kaya bahasanya kaya kaya sobat di mobil oke jangan lupa sobat di mobil pandangin terus channel dealmobil.id jangan lupa juga subscribe subscribe like dan komen dan share sebanyak-banyaknya sobat di mobil dan jangan lupa follow instagramnya kami terus facebooknya kami dan selalu whatsapp kami begitu sobat di mobil yang mau tanya-tanya unit begitu sobat di mobil oke sobat di mobil terima kasih apabila ada salah kata dari saya mohon maaf mohon terima kasih sudah mendengarkan sedikit review dari kami dan disinilah showroom kami berdiri sobat di mobil deal mobil by joko motor mantap jiwa mempesona salam rahayu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih